Warga Dusun Begantu Desa Darit, Kabupaten Landak menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemasangan listrik negara. Warga yang bertahun-tahun belum dialiri listrik negara ini mengancam golput pada pemilu 2024 jika tuntutan tidak dipenuhi. Sambil membawa kertas bertuliskan tuntutan, ratusan warga di Dusun Begantu Desa Darit, Kecamatan Menyukai, Kabupaten Landak menggelar unjuk rasa di kantor camat Menyukai pada Senin 22 Januari 2024. Warga menuntut soal listrik yang tak kunjung mengalir ke Dusun mereka. Selain itu, mereka juga menuntut permasalahan infrastruktur jalan yang tak kunjung diperbaiki. Dalam aksi tersebut, warga yang diterima camat Menyukai, Apentinus melakukan pertemuan dengan perwakilan untuk menampung aspirasi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Sementara Kepala Desa Darit Ardiono saat dihubungi melalui telepon membenarkan aksi warganya. Ia menjelaskan sebanyak 200 DPT dari 60 rumah warganya mengancam akan golput pada pemilu 2024 ini jika Dusun mereka tidak dialiri listrik PLN. Dia juga menyebut, satu hari setelah aksi, sebanyak 8 warga mendatangi kantor PLN Kalbar namun tidak menemukan solusi dan titik terang. Sebagian warga Dusun Begantu sehari-hari menggunakan penerangan genset dengan biaya yang tinggi. Sementara sebagian warga yang tidak mampu membeli genset hanya menggunakan penerangan seadanya. Doris Perdede, Kompos TV, Landak, Kalimantan Barat